Di Mahat Albina, tu belajar bersama teman-teman semuanya. Setelah kemarin kedatangan para penuntut ilmu santri baru di pondok pesantren Albina, maka setelah itu kegiatan mereka adalah kita adakan MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Ada pun jumlah santri baru, di tahun ini ada 28 santri, 17 dari KBA, dan 11 santrinya AITAM. Kegiatan-kegiatan kita selama MPLS ini tentunya kita membuat kegiatan yang penting atau urgen yang harus diajarkan atau diberikan kepada anak-anak baru. Di antaranya adalah yang pertama kita mengenalkan kepada santri-santri ini lingkungan mereka belajar, mulai dari kampus, kemudian seluruh lingkungan Albina, dari masjidnya, kemudian lapangan, matam, tempat mereka sholat, tempat mereka bermain, semuanya kita kenalkan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan guru-gurunya, ustadz dan ustazahnya juga tentunya kepala sekolahnya juga kita kenalkan di awal-awal kegiatan MPLS. Kemudian kita sisipkan juga materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu seperti penanaman akhlak dan karakter. Ini kita rasa penting untuk anak-anak atau siswa santri baru. Kemudian juga kita ajarkan, kita berikan mereka materi, etika dalam berkomunikasi bagaimana mereka menyapa ketika ketemu dengan ustaznya atau dengan yang lebih tua dari mereka, etika mereka menyapa itu kita masukkan menjadi kegiatan di dalam MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan di hari ketiga atau hari terakhir MPLS, kita adakan tes level Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mengetahui santri baru ini sudah sampai mana. Apakah Ekorok 6 atau sudah Al-Quran, hafalannya sudah berapa just, ini kita lakukan juga. Untuk mengetahui dan bagaimana nanti mengelompokkan mereka ke dalam halakoh-halakoh Al-Quran. Dan kita juga buat fun game seperti kegiatan tarik tambang, bermain bola, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah mereka sangat antusias, kalaupun ada 2-1 santri yang mungkin sedih di awal-awal kedatangan itu adalah hal yang biasa. Kemudian harapan kita sebagai pengajar di SD IT Albina adalah siswa atau santri baru ini betah belajar di Albina, mereka nyaman di Albina, sehingga mereka bisa lanjut nanti setelah SD lanjut ke jenjang berikutnya SMP, Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya atas segala kebaikan kepada kami semua. Di Mahat Albina, ku belajar bersama teman-teman seusia, datang dari berbagai kota, Semua punya tujuan sama menimba ilmu agama. Walaupun hidup kami hanyalah sebatang kara, ditinggal orang tua, Kami tak pernah putus asa, mengharap rahmat dari Allah, maha kuasa, maha perkasa. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya atas segala kebaikan kepada kami semua. Kepada kami semua. Kepada kami semua. Kepada kami semua.